Saudara, meski pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah amanat undang-undang, tapi tetap ada yang ingin Ibu Kota tetap di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Seperti keinginan Partai Keadilan Sejahtera. Adu gagasan pemindahan Ibu Kota kini jadi konsumsi saat pemilu dan kampanye Pilpres dan juga partai politik dimulai di pemilu 2024. Kita ulas bersama juru bicara dari masing-masing calon presiden dan calon kepresiden, dari timnas Anies Mohamin Amin, ada Mohamad Khalid di studio. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Lalu dari TKN Prabowo Gibran, sudah hadir juga melalui sambungan virtual, ada Andri Rosyade dan dari TPN Ganjar Mahfud ada Yusuf Lekaseng. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Pagi, Radhi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Andri. Oke, saya ke pengkritiknya dulu, Partai Keadilan Sejahtera yang juga jubir Anies Mohamin. Ada apa dengan IKN sebenarnya? Ya, ini sebenarnya bukan hal baru ya. Karena ini merupakan penegasan. Jadi kemarin kita melakukan rapat pimpinan nasional sekaligus kick-off kampanye nasional. Jadi PKS ingin menegaskan bahwa sikap PKS terkait Ibu Kota Negara, setelah kita mendapatkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, pakar, dan sebagainya, kita ingin Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara. Oke. Dan apa yang sudah berjalan saat ini, kita mendukungnya, kita ingin mendorong Kalimantan itu sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Dan setiap wilayah itu kami meyakini bahwa seperti Kalimantan misalnya, dia memiliki competitive advantage atau daya saing dalam hal ekonomi hijau. Oke. Ekonomi yang melestarikan lingkungan hidup. Karena Kalimantan kita mengakui, dan bahkan bukan hanya kita, tapi juga dunia, sebagai paru-paru dunia. Oke. Karena disanalah pusat keanegarakan hayati, lingkungan hidup, dan disinilah kita menginginkan pusat pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya di Jawa, tapi di berbagai wilayah kita ingin pemerataan disana. Oke. Tapi apakah Jakarta sekarang sudah semakin semerawut dan bagaimana dengan narasi bahwa IKN ini didirikan untuk berkontribusi terhadap perekonomian juga di wilayah timur yang kini baru 15% terhadap tingkat perekonomian nasional kontribusinya di wilayah timur ini? Nah, berangkat dari situlah kita argumennya, justru kita ingin mendesak, ingin memberikan tawaran gagasan, bahwa pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan itu bukan dengan memindahkan ibu kota. Oke. Sebagai contoh, studi Bank Dunia mengatakan bahwa ada berbagai kota di Indonesia itu mengalami financing gap atau kekurangan dana dalam meleverage, ya, kota-kota itu bisa menjadi kota yang maju. Itu sekitar 140 triliun, itu studi Bank Dunia. Sehingga kami ingin mendorong agar pemerataan itu bukan dengan memindahkan ibu kota, tapi dengan apa? Membesarkan kota yang kecil, kota yang menengah menjadi besar, kota kecil menjadi menengah, sehingga pemerataan itu dirasakan oleh semua. Oke. Dan itu berdasarkan kepada tadi daya saing dari masing-masing wilayah. Sehingga dana pembangunan IKN yang begitu besar, hampir sekitar 500 triliun ya, 400 sekian triliun, itu bisa kita berikan alokasi anggarannya untuk memajukan pemerataan ekonomi bukan hanya di Kalimantan yang sudah berjalan saat ini. Tapi masing-masing wilayah, kota-kota itu akan bisa kita dorong. Di Amin misalnya, itu kita ada sebuah rencana besar untuk memajukan sekitar 14 kota. Sehingga ada The New Jakarta, The New Jakarta sebagai pusat ekonomi. Oke. Sehingga pusat-pusat ekonomi itu akan tumbuh. Misalnya, kalau kota-kota itu awalnya dia belum bisa menjadi kota besar, yang sekarang menjadi kota menengah, kita leverage, kita inject ya, sehingga kita majukan di situ. Sehingga pemerataan bisa berjalan. Oke. Artinya, simpelnya masyarakat atau publik melihat pernyataan dari PKS dan juga Anies Mohimin, begitu, bahwa Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan IKN sebagai pusat perekonomian, begitu ya. Jadi, kalau memang selama ini keinginan pemerintah ini dibalik, begitu ya, kalau Jakarta perekonomian di sana pusat pemerintahan. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda, Bung Andre, dari narasi yang dikemukakan Bung Khalid tadi? Ya, tentu, Radhi, kita menghormati pendapat saudara kita PKS. Namanya, dalam dunia demokrasi, berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu hal yang lumrah. Dan mari kita saling hormati. Nah, bicara kembali soal IKN, IKN itu sudah diatur oleh undang-undang. Ya, siapapun yang menjadi presiden, maka melaksanakan undang-undang itu kewajipan, ya. Nah, di mana undang-undang itu juga dibahas secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Jadi, ini bukan produk sembarangan atau bukan produk abal-abal, ya. Nah, jadi jangan sampai kalau setiap pergantian pemimpin harus mengubah kebijakan yang diatur undang-undang. Jadi, ini ada dasar hukumnya yang tentu harus kita laksanakan siapapun presiden terpilih. Kecuali memang PKS nanti bisa merubah undang-undang, ya. Yang kedua, yang ini yang perlu dipahami publik, ya. Bagaimana beban Jakarta sebagai kota? Bagaimana potensi Jakarta bisa menjadi kota yang menelam? Nah, kita tahu Jakarta saat ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis sudah tidak mampu menanggung beban kependudukan. Beban itulah yang harus dipindahkan sebagian. Nah, dengan jumlah penduduk yang kita lihat datanya, sekarang Jakarta itu sekitar 10 juta orang dan luas wilayah itu hanya cuma 661 km persegi. Jadi, kalau kita lihat, kepadatan penduduk Jakarta itu hampir lebih kurang 15.000 sampai 16.000 penduduk per km persegi. Dan ini menjadikan DKI Jakarta adalah salah satu kota terpadat di dunia. Apa dampaknya? Sebentar. Air tanah di 1 km persegi terus disedot oleh sebagian besar, sekitar 16.000 warga. Itu akan menyebabkan permukaan tanah di DKI 6-18 cm per tahun. Jadi, tidak heran kalau nanti Jakarta diperiksi akan menelam. Nah, inilah yang harus kita bagi bebannya. Makanya dipilihlah IKN penajam pasar menjadi ibu kota negara kita. Jadi, ada pembagian peran bagaimana nanti IKN menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta menjadi pusat bisnis dan perdagangan. Nah, bicara soal pemerintahan. Dan ini menunjukkan bagaimana orientasi pemerintah tidak lagi hanya Jawa Sendris terhadap pembangunan, tapi menjadi Indonesia Sendris. Itu saja, dua hal ya. Lalu yang ketiga, menanggapi kholid soal pemerataan pembangunan. Saya rasa pemerintah Pak Jokowi sudah berkomitmen soal pemerataan pembangunan ini. Bagaimana seluruh daerah, seluruh provinsi itu mendapat kulit pembangunan yang merata. Bahkan contoh, saya ini daerah Sumatera Barat. Saya sekarang ada di Sumatera Barat. Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan yang begitu luar biasa. Contoh saya sendiri sebagai anggota DPR, kita lihat ada pasar yang sudah hancur sejak 2009. Saya menyampaikan kepada pemerintah, pemerintah mengotorkan ratusan miliar. Termasuk pembangunan tol di Sumatera. Bagaimana pemerintah pusat ingin terjadi percepatan pembangunan di Sumatera. Sumatera Barat pun, di mana Pak Jokowi kalah telak dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo dapat 87%, tetap dapat kue pembangunan tol. Memang disayangkan kami lebih lambat dari daerah-daerah lain. Di saat provinsi yang lain berlari cepat, tolnya tersambung dan pembangunan lancar. Nah, di kampung kami Sumatera Barat yang kebetulan tiga priori dipimpin oleh partainya Khalid begitu lamban bin lambin. Sehingga darah triliunan yang diberikan oleh partainya, itu lambat. Ya, lambat. Pas polit dari PKS. Jadi, tidak ada isu pemerataan. Bahkan di NTP, ya gubernurnya juga dari PKS, Bang Zulkivi Mansa, itu Presiden berkomitmen melakukan percepatan pembangunan di NTP. Jadi, jangan kita mispersepsi seakan-akan pembangunan IKN. Malah kita pemerintah tidak memperhatikan atau tidak melakukan pemerataan atau tidak melakukan pembangunan di daerah yang lain. Ini mispersepsi. Ini mindset yang salah. Yang ada adalah bagaimana pemerintah membagi beban. DKI sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Bisnis itu berbagi nantinya dengan IKN. Ibu Kota Negara, Pusat Administrasi Negara dipindah ke IKN. DKI tetap menjadi Pusat Bisnis dan Pusat Pendagangan. Dan juga, sekali lagi, pemerintah tentu akan berkomitmen membangun di seluruh wilayah Indonesia dan percepatan pembangunan. Itulah komitmen Pak Prabowo sebagai calon presiden yang representasi akan melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Yang baik kita lanjutkan, yang belum baik tentu kita akan sempurnakan. Demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Rakyat. Saya yakin, Bung Khalid, saya yakin juga akan ada tanggahan soalnya. Tapi saya kasih kesempatan dulu untuk tim ses dari Ganjar Mahfud. Ada Bung Yusuf Lakasing. Bung Yusuf, saya melihat bahwa Ganjar Mahfud sejauh ini melalui tim sesnya juga, ini narasinya masih sebatas membela IKN itu bisa berdiri tetap di, mana namanya, di Penajam Pasir Utara di Kalimantan. Itu karena dengan narasi bahwa IKN itu adalah simbolik pembangunan Indonesia. Jadi tidak boleh javasentris, tapi belum mengemukakan alasan-alasan konkretnya kenapa memang IKN itu harus dipertahankan, keberadaannya tetap dibangun. Nah, dari narasi yang dibangun oleh PKS dan juga Anies Muhaymin, apa yang bisa Anda kemukakan soal bagaimana IKN ini tetap harus ada karena jangan sampai ada javasentris? Data-data apa yang bisa Anda ungkap? Ya, Radi. Jadi, pertama adalah IKN ini, soal IKN ini untuk meluruskan bahwa selama ini kan semenjak pas keputusan MK itu kan orang menganggap bahwa Ganjar Mahfud ini anti-tesa banget sama Pak Jokowi. Jadi, soal IKN ini memperjelas posisional kita bahwa apa yang baik dari Pak Jokowi akan kita lanjutkan, apa yang kurang baik, apa yang tidak baik akan kita koreksi dan perbaiki. Nah, soal IKN ini, komitmen Ganjar Mahfud jelas, akan menuntaskan, akan melanjutkan, karena ini adalah utang sejarah. Pemindahan Ibu Kota itu sudah digagas sejak Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, ketika Soekarno datang ke Palangkaraya, meresmikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan, saat itu Soekarno sudah menggagas bahwa Ibu Kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Tapi entah apa yang terjadi, kemudian itu tidak jadi. Kemudian pada masuk, terjadi rotasi kekosan ke Orde Baru, itu digagas lagi. Pada 1997 oleh Presiden Soekarno, keluar kepres nomor 1 tahun 1997, yang membangun jongol sebagai kota mandiri yang diperuntukkan untuk Ibu Kota atau Pusat Pemerintahan Baru. Bahkan pada pemerintahan SBI pun sudah digagas juga, pada 2013, ada skenario itu diantaranya akan membangun Ibu Kota Baru tidak jauh dari Jakarta, 50 atau 70 km, atau bahkan di luar kota Jakarta. Kenapa bagi kami IKN penting? Karena dia adalah titik keseimbangan untuk keadilan pembangunan. Serta sebagai simbol Indonesia yang futuristik. Karena kan IKN ini kan dibangun betul-betul menjadi kota modern, bahkan menjadi foreign city dan smart city. Jadi di situ akan betul-betul dibangun sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bekerja, nyaman untuk bermain, nyaman untuk belajar. Saya kira itu ada dalam poin misi-misi ganjar Mahfud di percepatan pembangunan, di poin soal percepatan pembangunan ekonomi berdekarik berbasis pengetahuan dan nilai tukar. Tapi begini Ibu Yusuf, untuk menjawab narasi ketimpangan itu tadi, maaf Ibu Yusuf, untuk menjawab narasi ketimpangan itu sendiri, argumentasi logisnya apa? Selain kita berbicara soal sisi simbolik saja dan juga historis begitu. Yang bisa ditangkap oleh publik, bagaimana kita lebih nyaman seperti yang Anda katakan tadi, tapi apa yang bisa didapat begitu kira-kira kalau misalnya IKN tetap berdiri di sana? Oh iya, jelas ketika IKN dibangun, itu akan muncul daerah pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Kalimantan, di Sulawesi, dan di daerah timur lainnya. Untuk daerah Sulawesi, tengah tempat kelahiran saya saja, sudah menyiapkan diri menjadi daerah penyangga Ibu Kota. Urusan, Pak Ustaz Biden sudah meresmikan pusat pangan nasional untuk membackup kebutuhan dari Ibu Kota Nusantara ketika dipindahkan semua aktivitas pemerintahan pusat ke IKN. Gitu, Rady. Baik, saya kembali ke Bung Khalid. Tadi sepertinya akan menjawab kritik juga dari Bung Andre soal bagaimana PKS sebagai pengkritik IKN juga tidak banyak membangun Sumatera Barat karena pernah memimpin Sumatera Barat dan juga Nusa Tenggara. Jawaban Anda, Bung Khalid? Tidak, itu terlalu lokalistik hal itu. Saya ingin mengomentarnya begini, saya ingin mengutip dari pandangan dari seorang guru besar ekonomi dan beliau adalah pakar lingkungan hidup. Jika memang ada beban permasalahan yang ada di Jakarta, maka sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh meninggalkan permasalahan itu. Kita harus selesaikan masalah kemacetan. Maka kita harus melakukan revolusi dalam public transportation, masalah lingkungan hidup. Maka pembangunan di Jakarta harus lebih membangun berdasarkan konservasi, konservasi, kelestarian hidup tersebut. Sehingga kalau kita ingin menjadikan masalah ini selesai, tidak dengan cara instan. Dengan memindahkan ibu kota. Dulu begini, wah kalau saya jadi presiden, Jakarta akan selesai masalahnya. Tidak begitu. Jadi kita harus hadapi, kita harus selesaikan permasalahan itu. Terus yang kedua, bagaimana kita melihat Jakarta ini, kita juga harus melihat akar historisnya. Jadi Jakarta ini adalah simbol historis bangsa ini. Sebagai sebuah satu bangsa, kita di situ ada sumpah pemuda. Sebagai sebuah negara, kita di situ ada proklamasi kemerdekaan. Jadi nilai historis ini tidak bisa diabaikan. Nah, kalau kita pindah IKN, kita sudah melakukan research, penelitian, tidak ada korelasi antara pemindahan ibu kota dengan equity atau pemerataan itu. Jadi ini adalah sebuah, keinginannya adalah ingin equity, ingin pemerataan, tapi caranya tidak tepat dengan memindah ibu kota. Pemerataan itu, kalau kita buka apapun literatur studi yang ada dalam economic development, itu adalah dengan cara membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bukan dengan memindahkan IKN. Jadi inilah poin pentingnya. Bagaimana instrumennya? Pertama, instrumen fiskal. Masalah kebijakan fiskal. Yang kedua, instrumen moneter. Yang ketiga, instrumen industrial policy. Dan disinilah kita akan bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Kalau kita, bayangkan nih Mas Radit dan mungkin warga yang menonton, bahwa ketika kita memindahkan ke IKN ini dari Jakarta, yang pindah itu siapa sih sebenarnya? Hanya pemerintahnya saja. Dan inilah kita, kalau kita bicara masalah pengurangan beban dan sebagainya, tidak terlalu signifikan. Yang harus kita lakukan adalah, please dengan membuat fiscal policy yang lebih adil. Please membuat monetary policy yang lebih merata. Bagaimana membuat industrialization yang lebih merata. Itu yang kita harus lakukan. Sehingga kota-kota yang sekarang itu belum maju, menjadi lebih maju. Nah, anggaran 400, hampir 500T itu, kita buat desain policy-nya ke arah sana. Oke. Nah, nanti setelah judah, saya akan tanya ke Bung Andre. Ini bagaimana menjawab ini juga? Bahwa sebenarnya memindahkan ibu kota, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN ini, hanya memindahkan pemerintahnya saja. Tapi pemerataan ekonominya tidak ikut juga ke sana. Karena tetap warga Jakarta juga diyakini, ataupun bisnismen-bisnismen besar, investor-investor besar akan tetap menetap di sini. Begitu ya menurut Anda. Dan apa namanya, bahwa gagasan dari Anies Baswedan dan juga tim Nas Amin tadi, bahwa yang kota menengah jadi kota besar, kota kecil jadi menengah, itulah namanya pemerataan ekonominya. Bagaimana Anda menjawab itu? Nanti setelah jadah, Bung Andre akan saya tanyakan ke Anda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Kembali di Sapa Indonesia pagi, kita masih bahas soal ide dan gagasan, bagaimana nasib IKN ke depan setelah Pilpres 2024, yang berganti kepemimpinan dari pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin, dan saat ini saya akan kembali bertanya kepada Bung Andre, bahwa ada narasi dari Anies Baswedan sebagai capres menurut satu. Saya bacakan, Bung Andre, ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitar. Nah, kalau menurut Pak Anies, kalau mau meratakan ekonomi Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadi besar di seluruh Indonesia, bukan membangun satu kota di tengah hutan, dan ini yang justru akan menimbulkan permasalahan baru dan juga ketimpangan. Argumentasi dari Anies Baswedan, jawaban Anda bagaimana? Bung Andre? Ragi, sekali lagi, pemerintah ini sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemerataan di berbagai wilayah. Saya kasih contoh tadi, NTB, Nusa Tengah Barat, gubernurnya dari PKS, Bang Zulkifieh Mansyah. Ya, Pak Jokowi kalah di NTB. Tapi apa yang terjadi? Triliunan rupiah digelontorkan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Jokowi, dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Apa yang terjadi? Sekarang pertumbuhan ekonomi di NTB itu luar biasa. Bahkan di saat pandemi COVID, luar biasa tumbuhnya. Itu apa menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Mas Anies, itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kadang memang kalau kita berkata-kata berjanji memang indah. Paling kalau kita punya kemampuan narasi dan bicara yang luar biasa. Indah dan manis kita dengar. Tapi realisasinya kadang berbeda dengan janji dan fakta. Contoh, saya ini pendukungnya Mas Anies di 2017. Kita tahu janji misalnya. Kamu akan tolak reklamasi. Tapi faktanya di zaman Mas Anies, itu jembatan PIK 2 ke PIK 3 itu, itulah lancar jaya dan reklamasi itu, sukses luar biasa pengusaha reklamasi itu. Nah ini contoh, kadang, saya jawabkan itu ya. Bicara dalam kampanye itu lancar dan manis. Tapi bicara pemerataan, sebentar sebelum kalian masuk, pemerataan itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi ini persepsi yang berbeda, ini mindset yang berbeda. Jadi jangan seakan-akan disampaikan bahwa membangun IKN menyebabkan tidak ada pemerataan pembangunan di daerah lain. Itu persepsi yang salah. Itu narasi yang menyesatkan. Nah, satu lagi, saya ingin sampaikan, bahwa membangun Ibu Kota Baru itu juga menunjukkan kita menggeser orientasi pembangunan. Bahwa tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Lalu yang selanjutnya, kita melihat pembangunan IKN ini bukan hanya membangun fisik, tapi membangun peradaban baru. Contoh apa yang kita lakukan membangun peradaban baru juga, selain IKN. Bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandu itu membangun peradaban baru juga. Dan satu hal yang paling penting, saya menjawab Khalid tadi, bahwa Khalid menganggap seakan-akan lari dari masalah. Pemerintah tidak lari dari masalah. Pemerintah terus membenahi Jakarta. Bagaimana pemerintah membangun MRT, membangun LRT, ini menunjukkan bagaimana pemerintah ingin membenahi transportasi Jakarta. Lalu pemerintah melalui PLT Gubernur DKI, Pak Heru juga sekarang bekerja keras bagaimana menyelesaikan PR-PR yang tertinggal di bawah kepemimpinan. Adis yang lalu, soal dampak lingkungan, yang hal-hal yang disebutkan Khalid tadi, itu lagi dikerjakan oleh pemerintah Pustad, dan PLT Gubernur DKI. Apa yang disampaikan oleh Khalid tadi. Tapi memang sekali lagi Ragi, kalau bicara itu mudah. Ya apalagi kalau punya kemampuan, lidahnya panjang, bicaranya manis. Baik, baik. Anda melenakan, tapi memang fakta dan eksekusi kadang beda dengan murid manis. Seperti itu. Sebelum, ya sebelum saya ke Bung Khalid, saya juga yakin akanmu menjawab hal ini. Saya ke Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf, asal tidak sama, begitu saya publik bisa disajikan argumentasi yang lain, bahwa apa yang jadi dasar Ganjar Mahfud nanti, atau yang dijanjikan oleh Ganjar Mahfud, jika IKN ini akhirnya rampung, berhasil, begitu dilanjutkan oleh pemerintahannya Ganjar Mahfud, nanti juga terpilih. Ya tentunya, yang kita komitmen ya, bahwa Ganjar Mahfud akan mempercepat Ibu Kota ini pembangunannya, kan dalam perencanaan yang sekarang itu ada lima tahap tuh, sampai 2045. Jika memungkinkan, kita harus bisa lebih cepat dari itu. Kemudian yang berikutnya, mungkin akan kita koreksi ya, Radia, kan dalam undang-undang IKN itu, bahwa pemerintahan di IKN itu kan ditunjuk langsung, lewat model otorita gitu ya. Nah mungkin, dalam proses transisi pembangunan itu oke, karena untuk percepatan. Tapi ketika sudah normal, selesai pembangunan, sudah normal menjadi sebuah Ibu Kota, maka sebagai kota baru yang futuristik, sudah seharusnya pemerintahannya juga demokratis. Harus dipilih melarai sama seperti pemerintahan di daerah-daerah lain. Mungkin pemerintahannya selevel pemerintah tertingginya wali kota, kemudian ada anggota parlemennya sebagai pengawas dari eksekutif. Tetap akan ada pilih ada di sana. Itu yang akan kita perbaiki dari proses IKN dalam perjalanan selanjutnya. Oke, jadi ini yang dijanjikan oleh Ganjar Mahfud, ini juga ide dan gagasan bahwa IKN meskipun saat ini nanti akan misalnya pembangunan berlanjut, begitu akan dipimpin oleh kepala otorita. Tapi jika sudah pembangunan sudah established, tetap proses demokrasi di Ibu Kota Nusantara harus dilakukan. Akan ada pemilihan kepala daerah di sana untuk memimpin IKN. Nah, saya akan ke Bung Khalid. Bung Khalid, jadi kalau kata Bung Andri tadi, tidak usah khawatir lah. Pak Jokowi ini sudah juga memberikan contoh bahwa pemerintahan pembangunan itu tidak hanya semata-mata karena IKN. Karena ada pembangunan di Nusantara Tenggara, ada pembangunan di kereta cepat Jakarta-Bandung, seperti yang mengungkapkan. Jadi apa khawatirannya sebenarnya? Enggak, ini hanya masalah sebuah pilihan. Kalau dalam ilmu ekonomi itu, kita namanya ada resources, ada sumber daya, mana yang paling optimal kita gunakan. Kita mau achieve pemerataan ekonomi. Apakah solusinya IKN? Tidak. Tapi memandang itu bukan solusinya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang sebenarnya sudah bisa dilanjutkan begitu ya? Tidak perlu membutuhkan IKN. Jadi kita, tadi saya sampaikan, bahwa konsep kita adalah membangun pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru. Dan itu yang harus kita akselerasi. Mana yang menjadi pusat ekonomi hijau, mana yang menjadi pusat pariwisata, mana yang menjadi pusat industri nikel, mana yang menjadi pusat daya saing di bidang ekonomi sumber daya alam, dan sebagainya. Dan itu yang harus kita akselerasi. Dan ini konsep yang kita tawarkan. Jadi jangan khawatir. Misalnya sekarang di Nusantara sudah dibangun. Itu tetap kita lanjutkan. Tapi konsepnya bukan sebagai ibu kota. Karena Jakarta, kita sebagai bangsa, kita sebagai negara, punya nilai historis di situ. Bahkan salah satu, kenapa PKS menolak, kita sama nih dengan tim Ganjar Mahfud. Salah satu poinnya adalah, di otoritas sekarang kan tidak ada konsep demokrasinya. Nah, ini harus juga kita koreksi. Sebagai ibu kota, dia itu harus menjadi role model. Role model bukan hanya dalam pembangunan ekonomi, tapi dalam sisi budaya, dalam sisi demokrasi, itu juga harus menjadi role model di sana. Dan ini juga harus kita koreksi. Nah, disinilah, tadi saya ingin mengkoreksi, misalnya, janji manis dan sebagainya dari Bang Andre. Apa yang dilakukan oleh Mas Anies Baswedan di Jakarta, kita ini sama-sama pendungunya Mas Anies waktu di Jakarta. Jadi, saya ingin mengingatkan memori lagi kepada Bang Andre. Bahwa, di Jakarta ketika reklamasi, yang sudah dibangun, nggak mungkin dong kita dibongkar. Tapi yang belum dibangun, yang ini nggak boleh dilanjutkan. Sehingga, apa yang kita lakukan, bukan hanya perubahan, itu bongkar total. Nggak begitu. Misalnya, ada kekhawatiran, PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. Loh, yang sudah dibangun dibongkar dong? Nggak, nggak dibongkar. Tapi kita memiliki konsep pembangunan, tidak boleh langsung membongkar itu, tapi kita memiliki strategi yang berbeda. Seperti? Strategi kita adalah, bagaimana Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Timur, menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan inilah yang harus kita dorong, sehingga apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Itu yang ingin kita tawarkan. Nah, hal terakhir yang harus Anda jawab juga, Bung Khalid. Sebagai informasi, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, telah dimulai sejak 2021, dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 itu, sudah mengamanahkan, mengenai kelanjutan pembangunan IKN pada, kepemimpinan Presiden selanjutnya. Ini sudah ada di Undang-Undangnya. kalau memang Anda tidak setuju, PKS tidak setuju, dan Amin tidak setuju, dengan pembangunan IKN ini, apa yang Anda akan lakukan, dengan keberadaan Undang-Undang ini juga? Jadi begini, kita kan kemarin di launching nasional mengatakan, jika rakyat Indonesia memberikan amanah kepada PKS, menjadi partai pemenang, maka kita akan menggagas, menginisiasi perubahan Undang-Undang itu. Bisa, bisa. Kita bisa mengundangkan revisi Undang-Undang, dan kalau kita menang Pilpres, kita ajukan kepada calon Presiden kita, Bapak Anies Muhaymin, untuk bisa melakukan perubahan itu. Itu juga bisa. Sebentar, tapi kalau merubah Undang-Undang, bukankah percepatan pembangunan itu juga, nanti akan terhambat kembali? Konsepnya berubah, konsepnya berubah, bukan pindah ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara, tapi Nusantara saat ini, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di IKN itu, apakah nanti juga, jika merubah Undang-Undang, tidak akan kembali mundur begitu? Tidak, tidak. Terhambat? Justru, apa yang terjadi di Jakarta ini, kita perbaiki. Kita selesaikan. Ya, masalah-masalahnya itu. Dan apa yang sekarang sudah dibangun, kita lanjutkan, tapi dengan konsep yang berbeda. Bukan sebagai sebuah kota, ibu kota negara. Oke, baik. Bunga Andri, terakhir juga, buat Anda, jadi, komitmen Prabowo Gibran, lanjut IKN. Tapi, yang harus diketahui juga oleh publik, bahwa keberlanjutan ini, harus punya target juga. Kira-kira ada pembahasan, di internal Prabowo Gibran, kapan IKN ini akan bisa, kemudian memberikan dampak positif, bagi masyarakat? Secara instan tentunya? Ya, jadi begini, yang pasti tentu, kami berkomitmen, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, berkomitmen, akan melanjutkan kebijakan, yang sudah baik. Dan menyempurnakan, kebijakan yang mungkin, belum baik untuk masyarakat. Itu komitmennya. sebagai kalimat, kita yang menyampaikan, bagian dari keberlanjutan. Kan seperti itu, tagline kami. Nah, tentu masalah IKN, sekali lagi, kita akan mendorong, pemerintah, secepatnya, bagaimana, IKN ini, betul-betul, bisa memberikan dampak positif, bagi masyarakat. Tapi, sekali lagi, Radhi, pemindahkan ibu kota itu, tentu butuh waktu. butuh proses. Dan ini, bukan hanya, sekedar membangun, infrastruktur. Tapi, kita membangun, ekosistem, dan membangun, peradaban baru. Jadi, insya Allah, mohon doanya, mohon dukungannya, kita bersama-sama, membangun IKN. Dan insya Allah, IKN yang kita harapkan ini, bisa sukses, betul-betul, menunjukkan, bahwa pembangunan, tidak lagi jauh sentris, tapi Indonesia sentris. Dan juga, sekali lagi, IKN ini, betul-betul bisa, menopang, seluruh wilayah, yang ada di Kalimantan, sehingga, terjadi percepatan pembangunan, dan juga, sekali lagi, pemerataan pembangunan, tidak hanya di Jawa, dan di IKN, tapi tentu, ada di seluruh Indonesia. Karena sekali lagi, Presiden terpilih, di 2024, adalah Presiden, seluruh rakyat Indonesia. Yang paling penting, siapapun yang terpilih, itu Presiden kita semua, dan pesan kami, di 28 November, di hari perdana kampanye ini, mari kita, bersama-sama, ciptakan, pemilu yang riang dan gembira, jauh dari fitna, daur jari hoax, dan jauh dari, kemarah-marahan. Karena rakyat, itu pemilu yang riang dan gembira, bukan pemilu yang marah-marah. Oke. Baik, terakhir ke Bung Yusuf. Bung Yusuf, jika berbicara soal penolakan, penolakan IKN di masa kampanye, sebenarnya penolakan ini, bukan hanya di masa kampanye, di sebelum-sebelumnya, juga sudah ada riang-riang penolakan itu, bahkan di sekitar masyarakat IKN sendiri, ada yang tidak setuju dengan keberadaan IKN. Nah, untuk Ganjar Mahfud, tim ses Ganjar Mahfud, dan juga Ganjar Mahfud, nanti jika terpilih, bagaimana Anda menjelaskan kepada orang-orang, atau publik yang masih ragu dengan pendirian IKN ini, penolakan yang terjadi dalam berbagai elemen, ini bisa diyakinkan oleh Ganjar Mahfud, bahwa IKN ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apa janji Ganjar Mahfud untuk mereka yang menolak ini? Ya, jadi pemindahan IKN ini, memang ada dua hal sekaligus yang langsung terdampak ya. Yang pertama adalah, dia mengurangi atau solusi dari beban Jakarta, yang sudah sangat berat. Karena kan daya dukung lingkungan Jawa dan Jakarta, itu sudah overdosis, harus dipindahkan. Kemudian ketika IKN dipindahkan, itu juga selgus menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru di timur. Kalau gulanya dipindah, kita berharap semutnya ikut, karena semut pasti selalu akan ikut gula gitu ya. Itu logikanya. Dan itu sudah terbukti ketika IKN dalam proses pembangunan dan terbukti sekarang berjalan terus, targetnya bahkan 17 Agustus tahun depan akan dirayakan, diupacarakan di sana, itu sudah terbukti. Ya, itu kan simbolik tapi, Bu Nyusuf. Ekonomi di wilayah-wilayah daerah di Kalimantan, di Sulawesi, di daerah tipur khususnya. Jadi ketika itu menjadi target pemerataan pembangunan, itu betul-betul terjadi. Jadi menurut saya, IKN ini adalah satu simbol bahwa kita akan, kita mampu membangun sebuah ibu kota baru yang lebih hebat dari ibu kota manapun di dunia. Karena ini adalah daerah baru, terbetul dirancang dari baru, dengan teknologi canggih, konsepnya foreign city dan smart city, dan itu konsepnya futuristik bermasa depan. Jadi saya kira ini akan menjadi kebanggaan kita semua, dan sudah menjadi kewajiban dari Ganjar Mahfud untuk melanjutkan ini. Sekali lagi ya, kami katakan bahwa Ganjar Mahfud itu tidak benci dengan Pak Jokowi, tapi kalau Pak Jokowi melakukan kesalahan kita, kan dengan keras mengkritiknya, itu yang sudah kami lakukan dalam proses MK sebelumnya. Tapi ketika ada pergerakannya yang bagus, gelirisasi, pembangunan IKN, kita berkomitmen untuk melanjutkan, untuk melanjutkannya, menuntaskannya setuntas-tuntasnya secepat-cepatnya. Tapi soal pembangunan hukum, soal pembangunan demokrasi, kita akan koreksi, kita akan perbaiki dengan sebaik-baiknya juga. Oke, ini... Baik, silahkan. Ya, saya sedikit koreksi sedikit. Saya di sini berbicara sebagai perwakilan juru bicara PKS ya. Jadi karena konsep Jakarta tetap ibu kota negara, itu adalah kampanye gagasan yang dilaunching oleh PKS. Jadi tadi ada masukan juga gitu, bahwa tentu di tim Amin itu akan dilakukan penggodokan secara khusus terlebih dahulu. Sedangkan ini adalah sikap resmi dari Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pertanggung jawaban publik PKS yang sebelumnya kita sudah menolak RUU IKN. Sehingga ini kami sampaikan sebagai sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pengusung dari Amin. Jadi masih akan dibahas karena di dalamnya juga ada PKB yang sebelumnya membahas tentang RUU IKN dan setuju begitu ya. Ini juga perlu dibicara bersama lagi, duduk bareng lagi, bagaimana nanti jika Amin sukses memenangi Pilpres dan konsep soal IKN ini harus dibahas lagi dengan internal koalisi begitu ya pastinya. Baik, senang sekali pagi hari ini kita berbicara ide dan gagasan di hari pertama kampanye Pilpres baik partai politik maupun calon presiden-calon loki presiden diwakili oleh jurubicara tim SAS masing-masing. Ada timnas Anies Mohaimin di studio Muhammad Khalid dan juga dari TKN, jurubicara PKS juga Muhammad Khalid. Lalu dari TKN Prabowo Gibran, Andre Rosyade, dan TPN Genjera Mahfud, Yusuf Lakaseng telah berbagi perspektifnya soal IKN pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih, sukses semua. Sukses, Andre, Pak Azov.